Berikutnya dari Sumatera Utara, Gunung Api Sinabung, Kabupaten Karo kembali luncurkan awan panas dengan jarak luncur sejauh 2,5 km ke arah selatan. Puncak Gunung Sinabung tertutup kabut tebal, gunung pun masih berstatus siaga atau level 3. Guguran awan panas meluncur dari puncak Gunung Sinabung dengan jarak luncur mencapai 2,5 km selasa sore. Tinggi kolom abu letusan belum dapat ramati karena puncak Gunung Sinabung tertutup kabut. Gunung Api Sinabung kembali menunjukkan aktivitasnya yang cukup tinggi seminggu terakhir. Terutama seringnya terjadi lutusan disertai guguran awan panas. Untuk hari ini teramati awan panas sejauh 2,5 km mengarah ke arah selatan. Dan untuk guguran sendiri masih berlangsung yaitu sebanyak 42 kali sampai jam 12 tadi. Dan untuk gempa-gempa lainnya seperti hibridnya sudah terekam sebanyak 5 kali dan gempa vulkanik dalamnya sudah terekam sebanyak 2 kali. Selain merekam guguran disertai awan panas, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi PVMBG Gunung Api Sinabung juga merekam adanya gempa tektonik lokal sebesar 3 skala Richter yang terjadi selasa sore. PVMBG mengimau warga agar tidak memasuki zona bahaya Gunung Sinabung di radius 6 km untuk daerah bukaan kawah dan radius 3 km untuk keliling gunung. Hingga selasa sore, Gunung Sinabung masih berstatus siaga atau level 3. Yono Syaputra melaporkan untuk NET.